Upacara peringatan Hari Pramuka ke-63 tingkat kuartir daerah 04 Gerakan Pramuka, Riau dan pembukaan Raimuna daerah Riau tahun 2024 dilaksanakan di halaman kantor Bupati Siak dengan mengusung tema Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Upacara dihadiri oleh perwakilan Pramuka dari seluruh penjuru Riau. Saat memimpin Upacara Hari Pramuka, Bupati Siak selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Siak dan sekaligus pembukaan Raimuna daerah Riau tahun 2024. Bupati Siak Alfedri menyampaikan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang menyoroti pentingnya peran Pramuka dalam menghadapi tantangan zaman saat ini. Selain itu, Ketua K. Mabicap Siak juga mengingatkan gerakan Pramuka sangat berperan penting dalam mempersiapkan generasi muda yang berjiwa Pancasila dan siap menjaga keutuhan NKRI yang mana Pramuka harus mampu mengatasi berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi, maraknya judi online dan aksi bullying. Melalui pendidikan life skill dan kecerdasan spiritual, intelektual serta fisik. Selain itu, Alfedri juga menyoroti kontribusi gerakan Pramuka dalam berbagai bidang termasuk pengabdian masyarakat, ketahanan pangan dan pengembangan kepemimpinan. Semua upaya ini adalah bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045. Gerakan Pramuka telah menunjukkan eksistensinya dalam mempersiapkan generasi muda dan selalu menjadi ganda terdepan untuk membentuk anggota Pramuka yang berjiwa Pancasila serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Sebagai mana yang telah ditegaskan pada tema Hari Pramuka ke-63 ini yaitu Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI Kakak-kakak yang saya banggakan saat ini kita tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan zaman yang penuh ketidakpastian Perkembangan teknologi dan komunikasi yang menjadikan hilangnya batas-batas negara karena mudahnya hubungan antarwalka negara maraknya jurni online yang menerpa generasi muda aksi bullying, kasus narkoba, pornografi, hingga budaya asing yang telah menerus semangat gotong royong dan nasionalisme generasi muda Dalam menghadapi persoalan tersebut gerakan Pramuka sangatlah tepat untuk mengkanalisasi situasi saat ini Gerakan Pramuka memberikan pendidikan life sky, soft sky, hard sky serta dilengkapi dengan kecerdasan sesosif yaitu kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik yang menjadi postur ideal seorang Pramuka sebagai generasi pembawa perubahan untuk bangsa Indonesia Di akhir upacara juga dilakukan penyerahan penghargaan lencana melati Dharma Bhakti, Pancawarsa, Teladan, dan Garuda serta penyerahan piagam penghargaan kepada para pemenang lomba gugus depan ramah lingkungan Tim Liputan mengabarkan